Lini Pasifik Cesar sudah melakoni 8 laga dengan 5 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Sedangkan Satria Muda dari 8 kali berkanding sudah kantongin 8 kemenangan. Dia defeated tim so far. Ini adalah starting five dari Satria Muda Pertamina. Pertamina 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 Pertamina. Pertamina 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 Pertamina. Dan Coach Yobel Sonda menjawabnya bahwa ya ini merupakan keputusan pelatih kami menilai bahwa Tariq Joule lebih baik di coming out of the bench gitu. Bukan menjadi starting five. Dan kita lihat bagaimana perkembangannya apabila memang dia harus taruh di starting five. Dia starting five tapi untuk saat ini kami merasa Pak Satria Muda merasa Tariq Joule lebih menguntungkan buat Tariq Joule apabila dia coming out of the bench. Ya itu tadi menyerangkan dari Coach Yobel. Jauh ini mengapa Tariq Joule jarang dimainkan sebagai starter. Arki offensive rebound tadi. Baik sekali second chance point. Jumlah bola untuk Pasifik Cesar. Wardana short. Tariq Joule. 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 Baru Gana, dari pasir ini saya saja. First person of all, Aziz Baru Gana. Carlos Smith, free throw pertama, masuk. Ini tidak terlalu banyak perhatian daripada Carlos Smith, walaupun dia sebagai pemain import yang dikatakan untuk Satria Muda. Oleh karena dia tertutup oleh pabornya oleh Tyreek Jules selama ini. Iya, betul sekali itu. Padahal dia adalah salah satu big man yang cukup produktif juga. Iya. Yang cukup atletis. Yang mampu menjaga pertahanan dari Satria Muda dengan baik. Baru jajah Juan Loren, Koko Dibutra. Tapi sebolak keluar. David Seegers. Daidra Muhammad. And out. Pan Arti. Harjianus. 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 Satri baik dari Harjianus tadi. 7-2 untuk sementara Satria Muda memimpin. Harjianus. Jaga David Seegers. Jumbo. Jumbo situasi. Jumbo situasi. Jumbo situasi. Bola untuk Pacific Caesar. Wow. Koreksi dari table. Bola untuk Satria Muda Pertamina. Turnover bagi Pacific Caesar. Sangat tajam sekali serangan-serangan dari Satria Muda di awal-awal kuartal pertama ini. Jumbo. 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 Free throw pertama. Cristiano Ronaldo Sitaipu berhasil. Free throw kedua juga berhasil. 02. 22. 927 point gede. Oh long pass, sayang dari Kevin Loissel tidak menemui Indra Muhammad tadi. Inilah terkadang ada beberapa play atau beberapa passing decision yang dilakukan di Pacific Caesar yang terkadang membuat kita berpikir, apakah itu belum akan decision yang terbaik. Tetapi kemudian hal itulah yang menyebabkan Pacific Caesar menjadi tip yang sangat menarik untuk ditonton pada IPL 2017 ini. Betul sekali, Bung. Dan tekor mekasnya ini juga sangat baik. David Siegels. Satu hal yang menjadi perhatian untuk Pacific Caesar adalah sebagaimana besarnya manakah sangat tergantung pada Kevin Loissel dan David Siegels. David Siegels. Dan baru saja kembali dari kontes 3 on 3x. Di IBL All Star Weekend. NBL, 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 Istar Bookend, maaf. Saya masih, pikiran saya masih pada IBL All Star besok nih. David Siegels baru saja kembali dari 3 on 3 kontes. NBL All Star. Dia berbicara pada saya bahwa tough loss yang dia alami di kontes tersebut. Kalah tipis, 13-13. Nah, kembali. Kembali, nah var. Dua kali posisi terakhir dari Syatria Muda. Belum menambahkan poin. Kembali, 96. Masih diksesan. Ini adalah dua pemain yang sangat percaya diri sendiri, Kevin Loisel dan David Sieger. Saya bertanya bagaimana chance dari Pacific Cesar untuk bisa menembus babak playoff. Dan pada dasarnya mereka mengatakan ketika mereka berdua masuk ke lapangan, mereka pikirkan adalah mereka tahu, mereka percaya bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Dan kita lihat bagaimana ekspor mereka menghadapi Satria Muda Pertamina yang belum terkalahkan di EBL 2017 ini. Sebuah hal positif yang bisa dicantar pemain-pemain lain ya, Bung Ia? Dan ini tentunya bisa menular ya semangat seperti ini bagi para pemain lokal ini. Dan berhasil. 9-7, 2 poin dari Satria Muda Pertamina. David Sieger, 3 angka. Baik sekali. Mengambil alih kepemimpinan angka kini Pacific Cesar. 10-9, 1 poin Pacific Cesar. Tunggul atas Satria Muda Pertamina. Di chance yang pertama di game ini. Arohbon. Menang-menang. Keh, 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 keh. Kase, klik, klik, klik. Maas, haas, chat, chat, chat. Haas, haas. Kofeng, 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 kofeng. Masuk. Masuk. Maas. Terima kasih telah menonton. 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 16-13 untuk sementara Satria Muda memimpin Relision defense dari Satria Muda Hanya bergulir di bibiring Dua pemain bukan penjagaan yang cukup berarti bagi David Siegert tadi Ibu Indra Muhammad digantikan oleh Nuka Saputra Pemain muda yang cukup bersinar Mampu melakukan penetrasi sebenarnya walaupun tubuhnya relatif kecil ya untuk sebagai poin basket Tapi sangat berani sekali melakukan penetrasi Sekali lagi 3 point play gagal disempurnakan oleh Pacific Cesar Awalnya Putra Masih belum berhasil David Siegert Bawa bola untuk Pacific Cesar Pada Nuka Saputra Balik kepada David Siegert 3 point Masih belum Bawa bola untuk mengembangkan oleh Satria Muda serangan balik Eriq Ah sayang Harus diambil oleh Kevin Fahd kembali kepada Hardianus Kembali kepada Hardianus Jakalin Luka Scrimmage Seeking violation dari Satria Muda Carlos Smith kembali masuk dan Audi Bagastio mengantikan Hardianus dan Dodo Sitepu Defense yang baik sekali Disruptive Defense menyebabkan serangan Satria Muda dapat derdam tadi Overload dari Pacific Cesar yang belum berhasil di Anjir Yadi Karahban Coach Yobel Sonda sedikit sedikit merasa terganggu begitu saya selalu mempertanyakan bahwa timnya masih belum terkalahkan dia ingin timnya untuk selalu fokus tidak mau terlalu terjebak dengan rekod yang sempurna mereka ini Kevin Leissel belum berhasil cobaan kedua Jino belum berhasil Masuk! 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 inilah yang saya katakan mungkin ada confidence ya dari dua pemain ini menular kepada pemain lainnya, ini terlihat dari Nuka Saputra setelah tadi melesarkan tebakan ketiga angka, ini melesarkan tebakan ketiga angka lagi dan kesempatan untuk melakukan four point play Nuka Tri Saputra pemain yang juga di poin 2016, cukup bersinar bersama Jawa Tengah Nuka berhasil masuk, 22-16 6 point gini Pacific menemimpin atas Satria Muda Ega kepada Tyreek Jewel nafad kepada Ega flutter Ega berhasil, bahwa defensive paling baik sekali dari Dian Heriadi David Seegers salah pengertian ada dua pemain di sana satu menit tersisa di quarter pembuka ini 22-16 Pacific sesar memimpin Ega inbound kepada Tyreek Jewel under one minute Tyreek Pau duke lakukan fall terhadap Ty Jewel nasmid baik sekali baik sekali tidak memaksakan shot malah memberikan bola itu asis bagi Kevin Jonas terus terus untuk menyelesaikannya 22-18 30 detik tersisa di quarter pertama ini Nuka balik kepada Kevin Louisel Kevin Carlos Smith diatakan melakukan fall terhadap Kevin Louisel dua kali free throw dihadiahkan kemana Kevin kalau kedua bagi Carlos Smith di quarter pertama ini Muhammad Rizal Falcone bersiap-siap masuk dan bagi Satria Muda stock big man mereka cukup banyak iya betul sekali setelah Kevin Jonas terus setelah Christian Ronaldo Sitepu setelah Carlos Smith masih ada Rizal Falcone dan Muhammad Diaulham jadi mereka tidak terlalu konsen dengan fall trouble bagi big man mereka betul sekali dan kualitasnya pun juga tidak jauh berbeda tidak jauh berbeda iya benar sekali sementara pemain-pemain wing mereka pemain-pemain muda mereka luar biasa Kevin Louisel penambah peran angka bagi Pacific Cesar 24-18 15 detik Tarik Jewell Rizal Falcone coba melakukan screen Tarik Jewell tangan dari Javri Cikers steal Lukas Amputra black shot tadi iya black shot dari Tarik Jewell tadi tutup kuartal pertama antara Satria muda-mudahan pindah melawan Pasifik Cesar Surabaya 18-24 kuartal pertama yang cukup baik tadi diberanggalkan oleh kedua tim kita akan kembali di kuartal kedua nanti kita akan kembali di kuartal kedua nanti yang setiap